yo guys welcome to channel YouTube Bian bodykit yang spesialisnya upgrade mobil nah masih edisi untuk mobil Lexus RX270 nah tadi kita sudah mereview untuk mobil yang baru selesai dikerjain yang sebelah sana ada mobil yang warna hitam yang tipe Jepang nanti teman-teman yang mungkin masih belum nonton nanti tinggal klik aja link yang di atas dan kita akan men review untuk mobil Lexus RX270 tahun berapa ini ya tahun 2011 nih kalau nggak salah ataupun ya tahun 2011 nah ini dari Bandung guys sengaja datang ke bengkel kita untuk melakukan pengupgrade-an dan ini sedang mau akan kita tahap melakukan pembongkaran ya ini ditahan dulu dan ini soknya juga udah ini nih ini udah turun soknya tuh jadi dia punya soknya udah lemah jadi ini kita tahan dulu nih jadi supaya enggak terlalu turun soknya jadi ini harus diganti untuk di bagian sok engine hoodnya nah ini versi mobil ini adalah tahun tahun 2011 yang dimana mau kita upgrade menjadi versi tahun RX300 yang akan melakukan pelompatannya lumayan cukup jauh ya dan nanti untuk lampu headlamp nya menggunakan versi yang seperti ini tuh yang sebelah sana itu akan kita kerjain juga dan itu tahunnya berbeda yang itu tahun 2014 artinya apa mobil itu sudah facelift lebih faceliftnya jadi perbedaannya adalah di bagian headlamp nah headlamp ini ini masih belum facelift kalau yang sebelah sana itu sudah facelift untuk headlamp aslinya di sini nih guys maaf bengkel saya memang berantakan guys kotor memang nah ini untuk lampunya itu yang sudah faceliftnya kalau misalkan teman-teman yang sudah menonton video kami kadangkala kita mengupgrade dari generasi ini menggunakan headlamp yang seperti ini ya dan dikasih dengan bumper yang RX350 yang tahun 2016 nah akan tetapi kita sudah memiliki dengan versi yang lampu hatchback jadinya seperti itu dan saat ini sedang melakukan progress pengerjaannya dan ini di bagian bumper depan jadi di bengkel kita semua melakukan pengerjaan itu sendiri guys jadi kita nggak melakukan pengerjaan pengoper-ngoperan di bengkel lain mungkin kadang ada beberapa yang seperti itu ya jadi kita dari mulai proses pengecatan pemolesan perakitan pemasangan semua kita lakuin sendiri salah satunya adalah mobil ini ini sedang melakukan perakitan dan ini di bagian bumper belakangnya sedang kita melakukan pengerjaan pemolesan ini masih belum selesai dan ini masih ada alphard nih apa juga ini kita sedang tahap melakukan pendempulan jadi sedang kita melakukan perapihan khususnya untuk di bagian nap-napnya nah kalau teman-teman yang memiliki alphard tahun 2010 yang mau di upgrade menjadi versi yang sekarang nanti tinggal klik aja link yang ada di atas nanti kita sudah melakukan pengerjaannya Oke untuk mobil Lexus kita melakukan beberapa pengerjaan salah satunya warna putih seperti ini ya nanti teman-teman simak terus untuk sampai video akhirnya dan untuk warna hitam yang sebelah sana yang tadi baru saya review Nah itu juga sudah selesai kita melakukan pengerjaan tinggal klik yang di atas linknya ataupun yang berwarna silver Nah jadi di bengkel kita ini semua sudah masuk lengkap untuk mobil kelas Lexus silver hitam dan juga warna putih Nah kalau teman-teman yang memiliki warna-warna seperti itu ada yang warna warna hitam yang warna silver kira-kira bagusnya dijadikan setelah melakukan pengupgrade-an jadinya seperti apa nih nah warna putih nanti jadinya seperti apa nih bahkan juga warna yang apa tadi hitam hitam ya Nah hitam jadi seperti apa di kita semua ada jadi kira-kira bagus nggak nih cocok nggak nih setelah melakukan pengupgrade-an nah nanti teman-teman bisa simak dan jangan lupa diklik klik tombolnya subscribe-nya dan klik juga tombol loncengnya guys Oke nah nanti untuk yang mobil dari Bandung ini ini nanti jadinya seperti ini untuk di bagian headlamp nya menggunakan versi yang 3 pro G dan untuk di bagian stoplamp nya nanti jadinya seperti ini nah ini dan bagian memper depan ini untuk damper depan mobilnya ini guys ya nanti akan dirakit karena saatnya sedang jam 12 lewat jam istirahat guys jadi nanti habis selesai istirahat nanti ini mau dirakit untuk mobil ini dan ini warna hitam ini sama 2011 juga ini nanti kita akan melakukan on progress ya sama versi Hong Kong juga yang ini ini yang Uno versi Jepang apa sih perbedaannya saya sudah menjelaskan tadi di video yang mobil ini perbedaannya adalah kalau untuk versi yang seperti ini ini dia masih sandroof untuk versi yang asli Jepangnya dia sudah panoramik jadi berbeda nah untuk di bagian stoplamp nya stoplamp nya seperti ini Hai dan kita pasangkan dengan model yang clear jadi lebih mencocokkan untuk di bagian bodi mobilnya ada ada lagi siang warna smoke jadi kembali lagi selerak temen-temen lebih suka dengan warna smoke ataupun yang warna clear seperti ini nanti tinggal hubungin aja nomor yang ada di deskripsi itu adalah tim marketing kami nanti langsung hubungin dijamin pasifas respon untuk kita melakukan pelayanan yang pastinya kita akan memberikan yang terbaik lah ikuti terus untuk step-step pengerjaannya dan jangan di skip dan yang pastikan kalau teman-teman untuk melakukan pengupgraden modifikasi yang pasti teman-teman harus memilih bengkel yang bertanggung jawab yang pasti sudah berpengalaman itu sangat penting karena untuk mobil-mobil melakukan pengerja ini enggak sembarangan memang harus ada keahlian khusus dan di bengkel kita memang semua dari tenaga kerja semua kita memang ditangani dengan tenaga-tenaga ahli profesional yang pastinya kita akan memberikan garansi kalau misalkan hasil pengerjaan dari bengkel bian modikit tidak rapi Oke ikuti terus dan jangan di-skip terus pantengin di channel kami hanya di channel bian modikit satu-satunya yang selalu mengulas tentang dari pembongkaran semua sampai finishing dan sampai jadinya seperti apa Oke guys selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini dia Lexus RX270 yang sudah selesai kita upgrade ke model RX300 tahun 2021 pertama untuk di bagian depan sekarang sudah terlihat semakin sport ini guys daripada versi RX270 yang sebelumnya karena untuk bagian depan ini kita menggunakan headlamp 3 Pro G yang dimana scene-nya sudah running lalu pada bagian grill juga lebih besar yang dimana untuk bagian bumper terlihat kita menjadi semakin sporty dan juga untuk di bagian bawah kita kombinasikan dengan warna silver yang dimana dengan warna silver ini membuat aura sportinya makin terasa juga nih guys nah lalu kita akan lanjut untuk bagian belakangnya nih guys dimana untuk bagian belakang kita kita menggunakan konsep bumper RX300 dan untuk bumpernya ini di bawahnya ada bagian list chrome yang berbentang dari sebelah kiri sampai sebelah kanan dan lalu kita pindah untuk bagian stop lamp untuk stop lampnya kita menggunakan dari aftermarket dan ini sudah full LED atau full lamp yang dimana karena ini full LED jadi scene-nya juga running nih guys untuk menyamakan pada bagian headlampnya jadi depan scene-nya running belakang pun juga scene-nya running guys nah itu dia guys pembahasan untuk Lexus RX270 yang sudah kita upgrade ke versi RX300 tahun 2021 jangan lupa subscribe ya guys karena kita masih ada banyak banget pengerjaan untuk proyek lain masih ada Alphard, Fire, Land Cruiser kita juga masih ada Lexus dan masih banyak lagi video yang akan kita upload untuk terkait pengerjaan proyek-proyek di bengkel kami nih guys maka dari itu stay tune dan subscribe selamat menikmati 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 selamat menikmati